Intro Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Estia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang sangat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati kalau kita bicara tentang farises, aduh kayaknya sangat mengganggu estetika. Ini disebabkan adanya pembengkakan atau pelebaran pembulu darah vena karena penumpukan darah. Kalau kita bicara ini bukan cuma sekadar estetika, tapi dampaknya juga bisa fatal pada kesehatan. Bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara mengatasinya, ini akan menjadi topik utama kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar farises. Oke, yang pertama adalah pakai high heels bisa memicu farises. Nah, banyak yang percaya bahwa menggunakan hak tinggi ini memang salah satu penyebab yang bisa menimbulkan farises pada perempuan. Karena kan memang kondisinya tidak dalam kondisi ideal ya, pada saat berdiri ada tekanan yang lebih, bahkan ototnya juga berbeda gitu. Nah, ini membuat kondisi apa ya, mungkin peredaran darah tidak selancar itu dan akhirnya ada penumpukan dan membuat farises timbul. Benar atau tidak sih? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Selanjutnya adalah, mitos atau fakta ya, kalau farises adalah bagian dari penuaan. Ah, kalau masih muda nggak mungkin lah ada farises. Itu biasanya nanti kalau sudah lanjut usia. Biasanya kalau kita lihat ya, farises itu muncul di mungkin nenek-nenek gitu ya, atau yang mungkin usianya sudah di atas 60. Loh, tapi apa iya? Yang masih belia tidak mungkin muncul farises. Ini mitos atau fakta? Benar atau tidak? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah, farises itu bisa hilang dengan sendirinya. Nggak perlu takut farises itu kalau dipijat-pijat, ataupun kaki kita dinaikkan nanti hilang sendiri. Itu cuma karena kecapean aja, jadi nggak perlu harus susah payah berobat kesana-kesini untuk menghilangkan farises. Cuma karena efek kelelahan. Benar atau enggak sih? Mitos atau fakta? Nanti kita juga akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Ini mitos atau fakta ya? Oke, selanjutnya adalah, duduk menyilangkan kaki gitu ya. Biasanya kita menumpukan kaki seperti ini gitu ya, bisa menyebabkan farises. Kan kalau kita menyilangkan kaki, memang pasti ada salah satu kaki yang lebih tertekan gitu kondisinya. Dan biasanya berarti ada satu kaki yang peredaran darahnya tidak begitu lancar dong. Berarti kaki tersebut bisa muncul farises. Benar atau enggak sih? Kalau kita duduk dengan postur seperti itu, bisa muncul farises di sana. Nanti kita akan tanyakan juga dan konfirmasi bersama dokter kita. Yang terakhir adalah, farises hanya dialami oleh wanita. Kaum Adam, kayaknya enggak mungkin ada farises. Itu cuma para perempuan kok yang punya. Benar atau enggak? Jangan tenang dulu, jangan-jangan. Farises juga menghantui Anda nih kaum pria. Kamu tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, tetap di depan TV Anda. Saya akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bicang Sehatin. Baik, Pemirsa kembali lagi bersama kami di Bicang Sehatin. Di segmen sebelumnya saya sudah bahas beberapa mitos atau fakta seputar farises. Tapi itu pembahasan saya belum tentu valid adanya. Sekarang kita akan konfirmasi langsung bersama dokter kita. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada dokter Ismun Kusasi SPB, subspesialis BVI konsultan. Spesialis bedah vaskular dan endovaskular dari Mandaya Royal Hospital, Puri. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selamat datang di Bicang Sehatin. Hari ini kita bahas tentang farises nih ya dok ya. Ini tuh benar-benar ganggu sih sebenarnya ya, ganggu estetika tapi ternyata juga ganggu kesehatan banget ya. Kita bahas dulu mitos atau fakta yang selama ini mungkin salah kapan nih, dipercaya atau dipahami oleh masyarakat. Yang pertama nih dok ya, mitos atau fakta kalau pakai high heels ini bisa menyebabkan farises. Benar atau enggak sih dok? Itu setengah mitos, setengah fakta. Oh iya, kenapa tuh? Bisa dijelaskan nggak? Saya akan gambarkan dulu bagaimana darah dari kaki naik ke jantung. Kalau dari jantung ke kaki itu sudah biasa kan ada jantung yang memompah. Yes. Kemudian untuk naik sampai ke jantung, darah itu dipompah oleh otot betis. Otot betis itu kalau dia bergerak akan mengakibatkan ada pompa yang mendorong jantung ke atas dengan sistem yang ada katuk di dalamnya. Oke. Nah kalau kita pakai high heel, itu otot relatif tidak bergerak karena kontraksinya terganggu. Karena dengan posisi tumit tinggi, otot betis relatif tidak berkontraksi. Oke. Nah kalau itu terjadi akan menyebabkan gangguan aliran darah balik. Tapi masalah farises bukan hanya ditentukan oleh satu faktor, ada faktor lain. Jadi kalau kita punya faktor utama, nah high heel ini akan menyebabkan farisenya bertambah berat. Oke. Bisa sebagai pemicu tunggal tidak. Demikian. Jadi bisa mitos, bisa fakta. Jadi kalau memang potensinya ada, si farises ini mempercepat. Iya. Eh si tadi high heels ini mempercepat farisesnya. Iya. Cepat timbul gitu ya. Jadi makanya kita harus mengenali faktor-faktor risiko-risiko yang lain. Risiko utamanya. Itu nanti kita bahas tuh di topik utama kita ya. Oke. Jadi bisa mitos, bisa fakta. Tapi kalau sudah ada faktor risikonya dan pakai high heels terus-menerus yaudah makin cepat farisesnya. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau farises adalah bagian dari penuhan. Jadi kalau yang masih muda beli ya, kayaknya gak mungkin dia ada farisesnya. Benar atau gak sih dok? Salah, itu mitos. Salah, ini mitos. Oke. Sama seperti tadi, nah faktanya bukan hanya usia yang menyebabkan farises, tetapi ada faktor multifaktor. Oke. Usia akan memperberat, iya. Dengan adanya kita farises dari awal, dengan bertambahnya usia, nah tentu farisesnya akan bertambah parah. Karena proses penuaan mengganggu sistem pembeluh darah. Oke. Pembeluh darahnya makin timbul fibrosis, katuknya makin tidak elastis, akibatnya kerusakan katuk bertambah parah. Itu yang menyebabkan farises pada orang tua makin lama makin parah. Oke, tapi bukan berarti hanya orang tua yang punya farises gitu ya. Itu mitos ya dok ya. Baik, jadi yang masih muda jangan merasa aman-aman aja ya dok ya. Masih ada potensinya. Ada ancaman yang selalu menyebabkan penderita untuk timbul farises. Betul, betul, betul banget. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya dok ya. Farises itu bisa hilang dengan sendirinya. Banyak yang bilang ya udah kalau memang muncul tinggal dipijat-pijat aja. Itu kan cuma mak... Istilahnya apa ya? Itu karena faktor kelelahan aja. Benar atau enggak sih? Mitos atau fakta? Itu sangat-sangat mitos. Itu sangat mitos. Oke. Alasannya begini, penyakit farises ini penyakit yang degeneratif, yang kedua progresif, dan perjalanannya pelan. Oke. Kadang-kadang kita enggak tahu tiba-tiba setelah tua baru muncul farises. Ada orang yang dari muda muncul farises. Nah, prosesnya itu tidak bisa dihentikan kalau penyebabnya tidak diatasi. Oke. Ada yang sekunder, namanya farises yang sekunder karena penyebab lain yang diketahui. Ada farises primer yang kerusakannya pada katupnya. Katup pembuluh darah. Begitu. Baik. Jadi enggak ada ceritanya farises itu bisa sembuh dengan sendirinya. Apalagi cuma dipijat-pijat aja gitu ya dok. Secara ilmiah demikian. Oke. Itu mitos, jangan sampai salah ya dok ya. Oke. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau duduk menyilangkan kaki itu bisa menyebabkan farises. Berarti kan kalau menyilangkan kaki seperti ini ya dok ya, ini kan ada satu bagian yang tertekan. Itu kan rasanya juga tiba-tiba bisa kesemutan gitu. Peredaran darahnya enggak lancar. Apakah itu bisa menyebabkan farises? Itu mitos. Itu mitos juga? Jelas mitos. Dulu memang ada anggapan bahwa menyilangkan kaki menyebabkan tekanan terhadap pembuluh darah. Tapi ingat pembuluh darah kita bukanlah sedotan yang bisa pelinting atau selang. Nah jadi sangat elastis. Dengan posisi bagaimanapun dia akan mengatur bentuknya supaya tidak king-king. Terpelintir. Sehingga tidak akan menghambat aliran. Fakta kedua, bahwa pembuluh darah di dalam tubuh kita terutama di kaki itu sangat banyak. Tekanan terhadap satu sisi akan dikompensasi oleh sisi yang lain. Sehingga ya tidak semudah itu untuk terjadi farises kalau sistemnya bagus. Jadi kita harus kembali ke sistemnya. Tapi kalau kita sudah punya farises, hati-hati dengan posisi. Jadi kalau sudah punya farises ini yang masalah. Karena sejatinya si pembuluh darah begitu elastis, tidak seperti sedotan tadi ya. Tiba-tiba bisa kelekuk dan tidak bisa balik lagi. Kecuali memang sudah ada sistem yang salah. Itu yang bisa membuat elastisitasnya berkurang. Dia akan memperberat, posisi akan memperberat farisesnya. Oke, itu yang harus diperhatikan. Kita beralih ke mitos fakta yang terakhir. Mitos atau fakta dok, kalau farises hanya dialami oleh wanita. Berarti yang laki-laki bebas dong dari farises. Ini mitos atau fakta nih dok? Pertama saya nyatakan ini mitos. Tapi ada faktanya bahwa wanita jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Oke, lebih potensial. Cuman wanita lebih care terhadap farises. Karena penampilan. Ya kan? Orang tidak akan percaya diri memakai pakaian yang agak tinggi kalau dia farises. Betul. Kenyatanya laki-laki dan wanita ya sama-sama kemungkinan bisa terkena farises. Kasian dong wanita. Masa punya kaki sama tapi penyakitnya diborongkan ke wanita. Betul. Jadi semuanya sebenarnya punya potensi tapi memang lebih besar di wanita. Dan memang wanita juga karena lebih aware ya secara estetika. Tapi apakah hanya estetika yang jadi masalah ternyata ada dampak yang lebih besar dari itu. Nanti kita akan bahas ya dok ya di segmen selanjutnya. Yang mau tahu bahayanya dari farises jangan kemana-mana. Tetap di depan layar TV Anda. Saya akan kembali usai jeda tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tentang farises. Jangan disepelekan. Karena mungkin selama ini hanya berpikir tentang estetika. Ternyata bisa berakibat fatal. Nah yang mungkin penasaran atau mungkin punya ya pengalaman tentang farises. Dan selama ini masih berjuang dengan farises. Boleh loh menelpon kami di 021-290-3264. Atau DMK. Instagram kami di at Bincang Sehati. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita hari ini. Dengan dokter Ismon Kusasi SPB. Sub-specialist BVI. Konsultan spesialis bedah vaskular dan endovaskular dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok mungkin sebagai edukasi pada masyarakat. Farises itu apa sih dok? Farises seperti di awal Mbak Dita sampaikan bahwa farises itu adalah pelebaran pembuluh darah balik. Tapi itu belum cukup. Tandanya suatu farises adalah melebar dan berkelok-kelok. Jadi pembuluh darah itu tidak lurus-lurus aja. Kalau lurus aja namanya bukan farises. Venektasia kalau kita sampaikan di ilmiahnya. Oke. Tapi kalau yang farises itu pembuluh darahnya melebar dan berkelok-kelok. Melebar dan berkelok-kelok. Iya. Ini berarti bisa terlihat oleh kita? Iya akan terlihat kalau dia sudah muncul. Itu kalau yang pembuluh darah yang di permukaan kulit. Tapi ada loh yang di bawah permukaan kulit. Jadi bisa farises tapi tidak kelihatan dok? Tidak kelihatan. Banyak. Wow. Gejalanya apa dok? Nah itulah yang sering dikeluhkan oleh orang-orang yang datang ke kita itu. Kalau laki-laki biasanya sudah merasa sakit. Kakinya merasa berat. Merasa kesemutan. Rasa terbakar. Banyak hal yang menyebabkan pasien datang ke dokter. Karena nyari-nya. Bukan karena farisesnya yang kelihatan. Ketahuan setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam. Berarti bisa kalau misalnya tidak kelihatan. Dan ya basicnya itu nyeri. Bisa salah-salah dulu dong ya. Kita mungkin. Biasanya karena nyeri ke tempat-tempat yang lain dulu ya. Ke spesialis-spesialis lain dulu kan. Karena di kaki gitu ya. Oke. Nah berarti selain nyeri. Apa lagi dok? Mungkin ada gejalanan kesemutan. Lalu ada rasa terbakar. Nyeri-nya itu bervariasi. Ada nyeri yang ringan. Nyeri yang ringan itu nyeri-nya rasanya kalau beraktifitas terasa berat. Kemudian akan hilang setelah kaki ditinggikan. Oh oke. Nah dia tidak duduk. Relax dan menaikkan kakinya. Yang kedua nyeri-nya itu sampai sangat berat. Sampai merasa ada yang menggantung di kakinya. Seolah-olah ada beban berat di kakinya. Seperti ada yang menggendong gitu ya. Ada yang bergelayut gitu ya. Bergelayut. Wow. Nah ada kalau yang stadiumnya lanjut itu sampai kaki bagian bawahnya itu akan terlihat perubahan warna. Merubah jadi merah. Yes. Lama-lama jadi hitam. Terakhir timbul koreng. Nah sebelum itu. Sampai rupa luar ya. Kalau misalnya komplikasi yang paling kita ditakuti oleh awam pecah. Itu yang ditakuti awam. Ini bisa dimulai dari suatu hal yang tidak terlihat. Tiba-tiba sampai di posisi demikian. Tidak semua dokter bisa melihatnya kalau tidak memakai pemeriksaan yang spesifik. Dok kalau misalkan kita melihat ya kan yang baiknya memang kan pencegahan gitu ya. Tapi kan harus tahu dulu faktor penyebabnya. Pencegahan tidak tahu penyebabnya kan gimana caranya gitu. Yang bisa menjadi faktor-faktor penyebab dari parises atau apa aja dok? Sebaiknya begini kita awali dulu dengan penjelasan saya awal tadi. Oke. Ada yang primer dan ada yang sekunder. Yang sekunder itu ada penyebab menyebabkan aliran darah itu tidak lancar. Misalnya tumor di dalam perut yang mendorong pembeluh darah sehingga pembeluh darah tidak lancar. Ini yang sekunder. Sekunder ya. Yang primer itu kerusakan langsung pada katuk pembeluh darah. Oke. Ya katuk pembeluh darah. Nah itu penyebab timbulnya katuk ini yang itu sampai sekarang belum bisa dijelaskan. Tapi yang bisa kita catat adalah faktor resiko. Ada faktor resiko yang sudah sangat diyakini oleh ahli yaitu herediter. Faktor keturunan. Ingat kalau kita punya orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Kalau dua-duanya punya parises maka anaknya 90% kemungkinan parises. Oke. Yang kedua kalau salah satu orang tua punya parises anaknya laki-laki itu hanya 20% terkena parises. Kalau anaknya laki-laki? Kalau anak perempuan jadi jatuh 65%. Begitu penelitian statistiknya. Oke. Makanya tadi perempuan wanita lebih banyak yang mengalami parises. Karena diwariskan. Karena memang diwariskan ya. Ini sudah valid secara genetik memang diturunkan. Yang kedua ya jenis kelamin tadi. Kalau kita punya orang tua dan kita perempuan. Nah itu juga mempertinggi faktor resiko. Oke. Yang ketiga kalau kita punya orang tua, perempuan dan hamil. Nah lebih memperkuat resiko. Yang keempat umur. Apalagi kalau orang punya riwayat, keluarga, perempuan, hamil, tua lagi kan. Itu makin tinggi lagi. Nah ada faktor resiko yang secara teoritis bisa menimbulkan parises. Misalnya yang tadi pakai high heel. Nah kalau sudah ada yang tadi ditambah faktor high heel. Kemudian faktor berat badan. Faktor bekerja yang selalu berdiri atau duduk lama yang statis. Nah itu termasuk faktor resiko untuk memperberat parisesnya. Wow. Jadi udah gender diwariskan. Terus juga kondisinya udah lanjut usianya. Juga gak pernah bergerak statis. Ya udah. Komplet ya dok ya. Dari tahun. Nah itu dia. Jadi memang ternyata mau mencegah pun kalau misalnya terlambat. Dan kita gak tahu terlambat juga mengenali gejalanya. Ini sudah. Ya sudah. Tiba-tiba sudah parises. Banyak yang datang sudah kondisinya sudah lanjut gitu. Betul. Datang itu dalam yang karena tidak dikenali dari awal. Datangnya sudah dalam keadaan kaki yang sudah ada korengan. Dan tidak akan sembuh kalau tidak segera di treatment. Banyak. Banyak banget ya dok ya. Terutama yang tua-tua. Dok kalau kita tahu kita punya faktor resiko gitu ya. Tapi mungkin belum muncul atau mungkin belum kelihatan aja gitu ya. Misalnya nih saya punya anak perempuan. Saya varises. Orang tua saya varises. Parises otomatis dia punya faktor resiko yang lumayan tinggi. Bisa gak dia dilakukan pencegahan secara dini atau screening awal? Ya. Dia kalau kita cegah bukan pencegahan primer. Jadi dari awal tidak bisa kita cegah karena sudah ada faktor keturunan. Tetapi kita mencegah jangan dia berkembang menjadi varises yang tahap lebih parah. Nanti ada caranya. Ada caranya ya? Ada caranya. Oke. Nanti kita jelasin tuh ya caranya ya. Biar jangan sampai ada keturunan lain yang misalnya bisa mengidap kondisi varises yang berburukan. Jangan bertambah berat varisesnya. Dok, kalau kita bicara tadi kan dokter faktor keturunan lalu memang faktor-faktor resiko yang lain. Ini ada gak sih kaitannya dengan kondisi-kondisi comorbid yang lain? Mungkin perburukan karena kolesterolnya atau mungkin diabetesnya. Apakah orang-orang dengan kondisi demikian juga akan mengalami kondisi yang lebih buruk? Iya, betul. Orang yang dengan kondisi-kondisi comorbid yang lain itu secara umum berpengaruh terhadap pembuluh darah. Orang yang dengan kolesterol tinggi, orang yang diabetes itu cenderung pembuluh darahnya mengalami degenerasi. Makin keras, rapuh dan itu juga mengenai pembuluh darah balik, vena. Jadi dua-duanya bisa memperparah keadaan. Makanya orang dengan kolesterol itu kolesterolnya harus tetap dikontrol. Diabetes harus selalu dikontrol supaya jangan bertambah parah dan memperparah penyakit varisesnya. Merokok juga. Merokok juga ya? Merokok juga karena saya selalu menyuruh orang yang datang dengan kelainan pembuluh darah apapun untuk berhenti merokok. Bukan mengurangi merokok, berhenti merokok. Karena ini memperburuk kualitas pembuluh darahnya tadi. Baik. Dan alkohol pun juga berpengaruh ya dok? Iya, untuk kesehatan secara umum. Oke. Kalau tadi kan dokter bilang bahwa memang sih faktor resiko, juga memang pencegahannya. Apalagi kalau memang sudah faktor keturunan, si primernya sudah tidak bisa. Nah, kalau kita bicara lagi tentang gimana sih caranya kita untuk mengenali gitu kan. Apalagi mungkin orang-orang yang sudah punya faktor resiko kan maunya tahu lebih dini. Kalau yang tidak kelihatan, ya pastinya kita cuma tahu dari rasa ya. Tapi kalau yang terlihat, kita mau membedakan nih. Ada sebagian orang yang memang pembuluh darahnya lumayan mungkin terlihat gitu ya. Ada yang sebagian orang memang kulitnya rada beda gitu. Terlihat dari luar pembuluh darahnya. Membedakan bahwa itu varises dengan yang memang jenis kulitnya terlihat aja gitu. Pembuluh darahnya dari luar itu gimana? Ya, sebenarnya pemeriksaan varises itu ya dimulai dengan keluhan pasien. Oh. Tetap kalau keluhan pasien itu, ya keluhan utama biasanya kalau perempuan dia datang kalau kondisi pembuluh darahnya kelihatan. Dok, urat saya kelihatan. Saya balik-balik nanya, urat apa aurat? Urat saya kelihatan makanya pasien akan mengeluh kosmetisnya. Itu yang pertama, terutama kalau wanita. Nah, kemudian keluhan pasien yang lain, ya seperti yang tadi disampaikan di awal, ada yang rasa nggak enak di kakinya. Nah, setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan fisiknya. Nah, kalau dia hanya pembuluh darahnya besar-besar kelihatan, tidak ada kelok-keloknya, kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan. Ada pemeriksaan ultrason, pemeriksaan laboratorium yang kita perlukan untuk menentukan ini memang terjadi farises. Oke, jadi memang nggak semua yang terlihat itu udah pasti farises ya? Kalau sudah terlihat dan berkelok-kelok itu pasti farises. Oh ya? Iya. Udah pasti farises gitu ya dok? Tapi kalau tidak kelihatan belum tentu bukan farises, karena ada yang di bagian dalam. Oh gitu, tapi kalau sudah ada berkelok-kelok, terus udah ada gejalanya, ya udah pasti gitu ya dok ya. Nah, kalau misalkan sudah pasti, apa yang biasanya terapi awal yang akan dilakukan? Apakah semuanya harus dengan tindakan? Tidak, semuanya dioperasi. Apalagi orang kalau mendengar kata operasi, udah nyalinya udah ciut. Nah, pilihan terapi kita pada awal bukan operasi. Apa dong? Yang pertama kita harus memberikan kompresi. Kompresi itu bukan dikompres pakai cairan, tapi pakai stocking. Oh, stocking ya, kompresi ya. Stocking itu punya nilai khusus untuk yang pada kondisi awal. Karena dengan stocking itu kita mengompres, menekan pembuluh darah yang tadinya melebar supaya kecil lagi. Syukur-syukur dia kecil itu menyebabkan katupnya normal lagi. Tapi itu pun jarang terjadi. Tapi itu mencegah berlanjut farisesnya. Yang kedua, kalau dia masih kecil-kecil dan itu mengganggu pandangan mata atau mengganggu psikis pasien, ya kita bisa hilangkan dengan suntik. Suntik farises. Kita menyuntikkan zat yang untuk menghilangkan farises langsung ke dalam pembuluh darahnya. Oke, ini mungkin orang langsung berpikir, oh pakai stocking aja gitu ya. Stockingnya yang mana? Stockingnya harus susus ya. Nanti kita mungkin bahas lebih jauh kompresi seperti apa, kok malah ditekan gitu ya. Nanti kita akan jelaskan juga ya dok ya, seperti apa dan digunakannya kapan. Tapi setelah jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sati. Baik, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sati. Kita masih membahas tentang farises yang tidak boleh disepelekan. Dan bagi pemirsa yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di atbincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, dokter Ismon Kusasi, SPB, subspesialis BVI, konsultan, spesialis bedah vaskular dan endovaskular, dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, dok kalau kita bicara tadi kan ada stocking kompresi gitu ya. Orang mungkin berpikir yaudah berarti pakai stocking biasa aja dong ya. Apakah ada yang berbeda dengan stocking yang memang khusus untuk terapi farises ini? Kalau kita sebut ini stocking farises, bukan stocking yang lain. Kalau bahasa kedokterannya medical stocking, karena ada berfungsi secara medis. Bukan stocking untuk menutup farises. Bukan hanya menutup, tapi menekan farises supaya darahnya balik dari bawah ke atas. Nah, kekhususan stocking ini adalah dibuat oleh pabrik, sedemikian lupa sehingga tekanannya itu di bawah lebih tinggi, makin ke atas makin longgar. Akibatnya ada penurunan, peningkatan tekanan di bawah untuk mendorong darah lebih ke atas. Ada ukurannya. Ada yang untuk yang sudah sebagai pengobatan, untuk farises yang sudah berat, kita pakai tekanan kelas 2 namanya. Itu tekanan yang paling tinggi. Kalau farisinya masih ringan, dan pasien tidak kuat dengan tekanan berat, kita pakai CCL1. Tekanannya yang lebih rendah. Nah, ada lagi stocking yang lain. Stocking yang untuk pencegahan. Nah, ini kalau misalnya kita pergi bepergian dan perlu waktu yang lama, tapi kita belum farises, kita boleh memakai stocking yang untuk pencegahan. Tekanannya lebih rendah, tetapi tetap melakukan penekanan terhadap pemeluh darah. Oke. Ini perlu ini ya, berarti perlu, istilahnya arahan juga ya, karena kita harus tahu, jangan sampai kita salah menggunakannya, karena biar tepat juga ya dok ya. Ya, tujuannya ini begini, supaya orang tidak salah dalam memakai stocking. Betul. Jadi, hanya beli online misalnya tanpa tahu ukuran kakinya, nah itu yang penting. Betul. Jadi, harus mendapat resep dari dokter, untuk dapat stocking yang tepat. Agar juga dapat impact yang baik juga ya. Oke, sebelum kita lanjut nih dok ya, ada penelpon yang akan bertanya langsung dengan dokter kita. Langsung kita sapa dulu. Halo, dengan siapa di mana? Boleh langsung ke dokter Ismon. Ya, dengan siapa di mana? Hana, Hana, Jakarta. Baik, silakan Hana. Oke. Nah, Kak Dika, aku langsung ke dokter Ismon ya. Dokter, selamat pagi dok. Ada beberapa pertanyaan ya. Tadi disebutkan, untuk mengetahui, kalau nyari itu karena varises, harus dilakukan dengan pemeriksaan fisik. Dan laboratorium. Saya ingin tahu laboratoriumnya apa aja dok. Dok, apakah berhubungan dengan penyakit yang di alaminya. Tapi kalau tidak ada penyakit penyerta, laboratoriumnya periksa apa aja dokter? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua dok, pada saat kapan varises sudah harus dilakukan operasi? Derajat keberapa? Dan paskah operasi, apakah lebih baik dan tidak akan kambuh lagi? Pertanyaannya yang kedua ya. Itu pertanyaan ketiga ya. Terakhir, perluka vitamin-vitamin untuk penghindaran terhadap terjadinya varises? Baik. Mungkin itu aja. Baik. Terima kasih Kak Dika. Terima kasih Hana. Sudah ada sekitar empat pertanyaan ya Hana ya. Baik, kalau kita lihat ini ada pertama, laboratoriumnya, pemeriksaannya apa tuh dok? Ya, laboratorium sebenarnya bukan untuk menentukan dia varises atau tidak, tetapi lebih menentukan varisesnya sudah mempengaruhi sistem pembuluh darah baliknya. Oh. Nah, untuk menentukan ini kita memeriksakan faktor fibrinogen namanya. Nah, biasanya meninggi pada orang-orang dengan varises yang sudah lanjut. Yang kedua yang kita periksa biasanya di-dimer. Tujuannya untuk mengeksklusi, menyatakan bahwa tidak ada trombosis, pada pembuluh darah dalamnya. Nah, kalau itu ada, kita nggak boleh melakukan operasi. Jadi, tidak semua varises di operasi. Nah, ini yang sering kadang salah kaprah, semua varises di operasi. Kalau di dimernya mungkin tinggi, nggak bisa? Iya, kita harus cek dulu. Ada nggak faktor dalam, pembuluh darah dalam. Jadi, keterangannya begini, pembuluh darah di kaki itu ada dua sistem. sistem dalam, vena dalam namanya, yang kedua vena luar, vena superficial. Keduanya dikabungkan oleh vena perforantes. Nah, kalau yang dalam rusak, yang luar varises, nah ini nggak boleh dioperasi. Karena dia nggak punya jalan lain. Obatnya adalah stocking. Kita harus pakai stocking. Tidak boleh dioperasi. Nah, itu yang semua, tidak semua orang tahu. Itu yang tidak semua orang tahu. Makanya nggak boleh asal ya. Nggak boleh asal minta operasi. Memang harus benar-benar semuanya bersinergi, harus lengkap juga. Hasil laboratoriumnya. Oke, selanjutnya tadi. Yang kedua. Di derajat berapa, boleh operasi? Operasi itu dilakukan pada kondisi, satu, sudah ada keluhan. Yang keluhan itu berarti sudah lanjut. Artinya sudah menyebabkan insufisiensi vena. Pada saat itulah, kita sudah memutuskan untuk melakukan tindakan. Tindakannya apakah operasi? Tergantung. Apakah hanya dengan suntikan? Apakah dengan operasi yang terbuka? Atau operasi yang minimal, invasif? Banyak pilihan sekarang untuk operasi. Dan juga tergantung dengan hasilnya tadi. Boleh operasi atau enggak ya? Walaupun sudah di derajat lanjut, kalau nggak bisa operasi, tetap nggak bisa ya dok ya? Iya. Saya pernah menolak operasi. Oke. Walaupun derajatnya sudah tinggi ya dok ya? Baik. Karena nanti impactnya jauh lebih buruk. Iya. Oke. Kalau memang sesuai semuanya, istilahnya standar-standarnya untuk dilakukan operasi oke, sudah dilakukan operasi. Apakah pasca operasi akan jauh lebih baik? Atau gimana nih dok? Iya. Rata-rata yang sudah operasi merasakan keluhannya jauh berkurang. Yang kedua, penampakan dari varicesnya yang berkelak-kelak tadi menghilang. Oke. Nah itu yang kita ambil manfaat dari operasi. Dan itu pasien biasanya puas. Jadi jauh secara estetik jauh lebih baik dan juga rasanya lebih nyaman. Nah yang terakhir nih dok tadi, vitamin-vitamin apa yang bisa membantu? Mungkin suplemen apa yang membantu paling tidak untuk mencegah atau membantu agar varicesnya tidak cepat timbul? Yang mungkin memang sudah punya potensi ya? Iya. Tidak ada yang spesifik untuk pembuluh darah balik, vena. Cuma vitamin adalah untuk secara umum, untuk kesehatan tubuh. Baik. Tapi ada obat-obat yang kita gabungkan untuk memperkuat kerjanya operasi atau memperkuat kerjanya stocking. Kita namanya plavanoid. Jadi semacam obat-obat yang kadang-kadang bisa dibeli bebas yang mengandung plavanoid yang terdiri dari hebal yang secara klinis terbukti bahwa itu memperbaiki sirkulasi, menekan peradangan, dan memperbaiki aliran darah di daerah yang mengalami varices. Oke gitu ya dok ya. Jadi tidak ada yang spesifik. Ya mungkin memang ini secara keseluruhan membantu juga menjaga. Boleh, bagus. Tapi untuk yang spesifik vitamin apa tidak ada. Tidak ada ya. Ya memang pola hidup sehat sih sebenarnya ya. Tidak ada yang spesifik mau-mau bantu dengan suplemen apapun kalau pola hidupnya tidak sehat. Betul. Ya baik. Itu kira-kira Mbak Hanna semoga bisa membantu Anda menjaga kesehatan tubuh dan terhindar dari varices. Ya baik. Kita lanjut lagi dok. Tadi dokter sempat bilang bahwa walaupun kondisinya derajatnya tinggi tapi kalau misalnya tadi ada dedaimernya ternyata kondisinya tidak memungkinkan nih untuk operasi. Apa sih yang memang akan terjadi? Risikonya apa dong? Sebenarnya bukan dedaimernya ansih tetapi harus kita buktikan bahwa ada masalah di vena dalam. Caranya menentukan ya salah satu yang menentukannya adalah pemiksaan didaimernya yang menandakan adanya trombosis walaupun trombosis dimanapun. Jadi untuk kaki harus kita spesifikasi lagi dengan USG misalnya. USG itu bukan hanya untuk menentukan varicesnya tetapi juga untuk mengeksklusi adanya trombosis vena dalam. Jadi dengan USG ya kita masih bisa mencari menentukan menemukan adanya trombosis vena dalam. Jadi memang harus ditelusuri lagi ya? Iya kadang-kadang kita perlu CT scan. Betul. CT scan pemuluh darah. CT fenografi namanya. Kalau kita tidak bisa mengeksklusikan yang tadi itu dengan hanya USG, pungsan fisik dan dedaimernya. Baik. Jadi kalau lagi bicara gini kayak waduh varices tuh kayaknya sebenarnya sepele ya cuma kelihatan dari luar gitu aja. Ini kok sampai dirunutnya sebegitunya gitu ya. Karena impennya bisa separah itu. Bahkan tadi dokter bilang bisa warnanya jadi kemerahan, menghitam, bahkan ada yang sampai luka luar gitu ya dok. Borok. Borok gitu. Kalau luka mah kecil tapi kalau borok itu kesannya kan jelek banget. Ini kenapa sih dok bisa sampai menghitam? Ini kan tadi di pembuluh darah. Kalau sampai warnanya berubah menjadi ruang merah atau menghitam ini kan berarti sudah jadi di luar, jaringan yang luar. Apakah pecah atau seperti apa? Pembuluh darah itu punya kemampuan. Batas kemampuan untuk menerima aliran darah balik. Mestinya kan dia naik. Tapi kalau dia varices dia gak bisa naik. Nah akibatnya dia akan keluar dari pembuluh darah. Terjadilah radang. Terjadilah gangguan metabolisme di kulitnya. Akibatnya ya timbul kita sebut dengan lipodermatosklerosis. Kulitnya mengeras. Kulitnya berubah warna. Kadang-kadang ujungnya adalah timbulnya tukak. Ulkus. Borok. Sampai segitunya. Dan itu banyak. Terutama yang stadium lanjut. Dan ini bisa berujung pada amputasi gak sih? Jarang sampai amputasi. Tapi bisa. Kalau sudah menimbulkan. Apa namanya. Sebagai sekunder dari. Terusannya dari varices vena. Timbul trombosis vena dalam. Wow. Aduh ini menarik sih. Tapi sebelum sampai kita bahas lagi. Kita akan bahas dulu. Ada pertanyaan dari pemirsa. Lewat Instagram ya dok ya. Dari Edmona. Saya bacakan ya dok ya. Pagi dokter. Saya wanita berusia 27 tahun. Sehari-hari saya rutin memakai high heels. Untuk bekerja. Sekarang ada varices di belakang kaki saya dok. Mungkin di batis belakang ya. Bagaimana caranya untuk menghilangkannya. Apa perlu operasi. Atau tindakan medis tertentu. Karena saya mulai tidak percaya diri. Dengan varices ini. Oke. Nah jadi awalnya dari tidak percaya diri gitu ya. Nah ini berarti sehari-hari menggunakan high heels. Mungkin yang pertama kali harus dilakukan oleh Mbak Mona apa dulu nih dok? Lepaskan high heels. Lepaskan high heelsnya ya. Jadi ini dimulai dari rasa tidak percaya diri. Mungkin kalau di sini belum ada keluhan apa-apa gitu ya dok. Tapi sudah mulai terlihat. Jadi memang mungkin bisa ya dok ya terlihat dulu tanpa ada keluhan. Betul bisa. Jadi ada ketetapan begini. Gejala yang dirasakan oleh pasien tidak sebanding dengan derajat pembesaran pemeluh darahnya. Ada kan di kampung. Tidak berbanding lurus ya. Orang di kampung yang sudah segede jari. Tapi dia tidak mengeluh apa-apa. Betul. Karena itu masih punya kemampuan untuk beradaptasi dengan keluhannya. Jadi berarti yang dilakukan, yang harus dilakukan secepat-cepatnya oleh Mbak Mona ini. Lepaskan high heelsnya dulu. Yang kedua pakai stocking. Oke kompresi tadi ya. Kalau masih di bawah lokasi varices yang kelihatan masih di bawah lutut ya pakai yang sebatas lutut. Dia ada stocking yang sampai ke pah. Oke. Bahkan ada yang sampai ke perut. Jadi pakai stocking. Yang ketiga pekerjaan. Kalau selesai pekerjaan, istirahat kaki diluruskan. Diluruskan. Posisinya harus naik enggak dok? Enggak harus naik. Lurus aja cukup. Tidur juga. Kalau sebaiknya tidur pantelnya dua. Satu di kepala, satu di kaki. Di kakinya di bagian mana? Di ganjal. Di bawah lutut. Oh di sini. Di bawah lutut. Baik. Ditinggikan. Ditinggikan. Itu apa namanya pertolongan pertama pada varices. Itu akan mengecilkah pelan-pelan? Itu akan mengurangi gejala. Oh akan mengurangi gejala. Nah kalau sudah terjadi. Nah itu perlu penanganan. Kembali lagi ke yang tadi itu. Apakah perlu kita suntik? Apakah cukup dengan stocking saja? Nah itu akan kita periksa. Baik. Ini observasinya berapa bulan dok? Dari apa yang sudah dikerjakan Bapak Mona ini? Kalau sudah dikerjakan ya kita follow up selama satu bulan. Satu bulan ya? Ada enggak perbaikan? Ada enggak perubahan? Kalau perubahan, baik perubahan dari fisiknya tadi. Mungkin pembeluh darahnya mengecil. Ya kita ikutin aja terapi yang tadi. Kalau perlu suntikan, kadang-kadang yang faktor yang kelihatan itu yang jadi masalah kan? Iya. Nah kalau hanya kecil-kecil kita lakukan dengan suntik varices. Soalnya kadang-kadang yang kelihatan itu lebih menyebalkan daripada yang kesakitan. Oke nanti kita lanjut lagi. Tapi kita harus sudah terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Saati. Masih membahas tentang varices yang tidak boleh disepelekan. Masih bersama dengan dokter kita hari ini. Dokter Ismon Kusasi, SPB. Sob spesialis BVI konsultan. Spesialis bedah vaskular, endovaskular. Lokasi dari Mandaya Royal Hospital, Puri. Oke dok. Tadi kalau kita bicara memang kalau bisa ya gaya hidupnya diubah. Tadi yang Mbak Mona juga ya dialami. Kalau bisa kalau enggak menggunakan high heels-nya dulu. Ada si kompresinya dari stocking-nya yang memang sesuai resep dokter. Tapi kalau memang sudah stadiumnya lanjut. Istilahnya sudah jerajatnya tinggi. Mau enggak mau harus ada pembedahan. Apalagi kalau sampai tadi sudah ada luka luar ya doknya. Borok istilahnya. Ini kan berarti sudah mengganggu aktivitas. Bisa enggak hidup normal lagi gitu ya? Ini sangat mengganggu quality of life. Jadi pasien itu yang pertama kalau dia mengeluh nyari. Nyarinya itu benar-benar enggak tertahankan oleh pasien. Keluhannya itu pasien enggak bisa jalan kemana-mana. Ke mall itu cuma datang di lobby udah kerasa capek. Nah yang kedua bekerja pun tidak 100%. Ada yang berdiri sebentar sudah harus istirahat, harus duduk, enggak kuat. Nah itu kualitas hidupnya jauh berkurang. Penderitaan buat pasien. Nah itu harus segera diatasi. Kadang-kadang orang enggak tahu ke mana mau bertanya. Mungkin edukasi seperti ini penting untuk masyarakat. Betul, penting sekali gitu ya. Jadi benar-benar kadang-kadang kita juga mau berpikir estetikanya bukan loh. Ini masalahnya kualitas hidup juga terganggu ya. Nah kalau sudah operasi tadi. Bukan cuma masalah udah nih enakan gitu. Terus kita akhirnya kebablasan. Bisa enggak muncul lagi atau kambuh lagi. Apalagi kalau yang itu istilahnya farisesnya karena primer. Iya. Ada prinsip operasinya itu pada farises adalah menutup pembuluh darah yang mengalami farises. Bukan memperbaiki enggak, menutup. Ada dua cara penutupannya. Yang pertama secara terbuka. Memang operasi beneran ini. Benar-benar operasi aduk yang dibuka ya. Ditarik keluar. Betot. Tahu betot? Oh tak-tak gitu ya. Jadi dimasukin alat dari kaki dari sini. Nanti sampai ke lipat paha. Ya. Pembuluh darah, lewat pembuluh darah yang rusak itu nanti dipotong. Yang atasnya ditutup, diikat. Yang bawahnya ditarik keluar. Benar-benar namanya betotektomi. Namanya kayak dipaksa keluar. Dipaksa keluar. Kayak kita menarik, kayak kaos kaki keluar. Ya. Benar-benar seperti itu. Kalau kita ceritakan ke pasien, pasien pasti gak mau. Pasti udah gak sanggup lagi mendengarnya ya. Itu terapi yang pertama. Itu terapi yang pertama. Tapi itu aman. Itu goal standar untuk operasi farises. Dari zaman dulu. Yang dilakukan dulu itu semuanya aman. Buktinya kan. Nah sekarang ada yang lebih tidak menakutkan. Yang lebih minimal invasif. Gimana Tuan? Nah ini dengan cara menutup pembuluh darah juga. Tapi dari dalam dengan memakai energi. Satu, energi sinar laser misalnya. Dibakar dengan sinar laser. Supaya dia menutup pembuluh darahnya itu. Yang kedua dengan sinar mikrowave. Tapi bukan kakinya masukin mikrot. Bukan ya. Tapi masukin alat gelombang mikrowavenya bekerja. Dia menutup. Selesai ya operasinya. Ada yang memakai sinar gelombang radio. Radio frekuensi ablasi namanya. Nah sama. Caranya hampir sama. Tapi ada juga yang memakai zat-zat yang dimasukkan pembuluh darah. Seperti gel. Dia menutup pembuluh darah. Oh ya seperti di lem lah. Di lem dari dalam. Itu dari dalam. Bukan dari luar. Iya dari dalam. Betul. Nah dok pasca tindakan-tindakan ini. Ada nggak kayak do and don'tsnya. Nggak boleh melakukan tindakan app. Kegiatan A, kegiatan B. Atau mungkin beraktivitas lagi. Nggak boleh apa. Biasa kan kalau habis operasi. Orang banyak yang takutnya. Nanti saya nggak boleh lari lagi. Nggak boleh renang lagi. Nggak boleh angkat berat lagi. Nggak. Nggak ya. Tujuan kita adalah kembali ke aktivitas semula. Oh justru mengembalikan. Setelah operasi. Cuman ya untuk operasi terbuka kita perlu waktu lama. Penyembuhannya agak lama. Kadang-kadang timbul warna yang sepanjang pembuluh darah yang dikeluarkan tadi. Itu timbul ruam. Biru misalnya. Tapi itu akan hilang. Nah kalau yang dengan sinar laser tadi. Yang minimal invasif tadi. Itu jauh lebih ringan. Bisa besoknya langsung lari. Oh ya? Iya. Barusan saya operasi di. Operasi hari kedua sudah saya suruh pulang. Semua rata satu hari. Baik. Dan ini di Mandaya juga bisa dilakukan ya dok ya? Iya di Mandaya lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi ya. Oke. Dan ini benar-benar satu hari besoknya udah bisa lari. Dan ini benar-benar bisa benar-benar apa ya? Ya istilahnya mengurangi kesulitan yang selama ini dialami oleh pasien. Menambah kualitas hidup pasien yang tadinya udah. Ya Allah kepayahan banget ya dok ya? Nah itu target kita supaya ya. Masa dia recovery-nya singkat. Ya kembali ke pekerjaan lebih cepat. Dan waktu terbuang. Uang terbuang. Yes. Potensial loss-nya jadi hilang kan? Wow. Oke. Benar-benar sebenarnya. Kadang-kadang kita berpikir kemajuan teknologi ini membantu kita hidup jauh lebih baik ya. Dokter terima kasih banyak. Sudah berbagi informasi ini edukasi yang sangat penting. Mungkin yang tadinya kita hanya melihat ini penyakit estetik saja. Yang disepelekan ternyata bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan. Parisnya sepele tapi jangan disepelekan. Yes. Parisnya sepele tapi jangan disepelekan. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Baik Pak Mirsa sekian bincang sehati hari ini. Semoga tips dari dokter kita berguna untuk Anda dicatat semua. Karena bisa menjaga kesehatan kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang kita sayangi. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk mengunduh The Eye Plus di gawai Anda. Untuk menggagam inspirasi dan informasi dimanapun kapanpun. Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.